Sosok mayat laki-laki didepungkan warga dengan kondisi tangan terikat di pinggir jalan lintas Pekanbaru, Rokan Hulu, Riau. Mayat diduga korban pembunuhan. Polisi kena memeriksa sejumlah saksi dan mendalami penyebab kematian. Warga pasir Sialang, Riau dihebohkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di pinggir jalan kilometer 10 Petapahan, jalan lintas antar Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru. Mayat ditemukan dalam kondisi mulut disekap kain dan tangan terikat ke belakang. Polisi yang melakukan olah TKP berusaha membuka ikatan tali pada korban dan tidak menemukan barang berharga lain yang tersisa pada korban. Diduga mayat merupakan korban pembunuhan yang terjadi belum lama setelah ditemukan. Kondisi mayat pada saat ditemukan dengan kondisi terikat tangan di bagian belakang dan kaki, kemudian ada luka di pelipis dan luka jerat di leher jadi indikasi korban pembunuhan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, polisi kini pemeriksa enam saksi. Dan kini mayat dibawa ke RSUD Bank Kinang untuk menjalani proses visum. Dari Pekanbaru, Rio, Muhammad Yusuf, Ainews melapor.